PEMPROF BANTEN PJ Sekda Banten Virgo Janti mengatakan, PEMPROF Banten terus berupaya melakukan percepatan penurunan angka stenting. Virgo Janti menjelaskan, dari anggaran 100 juta itu juga dititipkan anggaran untuk penanganan stenting. JT Anggaran Bantu pada tahun kemarin 15 juta juga diminta untuk penanganan stentingnya 5 juta. Lebih lanjut Virgo Janti mengungkapkan, terkait dengan perkembangan stenting di Provinsi Banten, memang di Banten ada dua wilayah yaitu Pandai Gelang dan Kabupaten Lebak yang kasusnya lumayan tinggi. Berdasarkan data, anak stenting per Februari tahun 2023, jumlah anak sudah pulih itu sebanyak 18.152 anak. Ini adalah hasil kerja keras seluruh TPPKK dan jajaran provinsi dan juga kabupaten dan kota termasuk Kabupaten Pandai Gelang. Atas antusiasmenya, dapat kita punya penjuang yang sama di siang hari ini, untuk... Terima kasih. Terima kasih.